Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini hari Kamis 5 Agustus 2021 pada postingan kali ini pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya di sini kita sama-sama belajar nah disini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menginstall script kelas all open order di software metatrader 4 langsung aja ya kita mulai ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk minta bantuannya untuk like dan subscribe channel saya ya langsung saja kita mulai pertama kita buka software mp4 nya dulu ya saya menggunakan software broker instaforek ya setelah kita buka langsung saja ya kita pilih file di pojok kiri atas ini ada menu file kita klik Hai nah kita pilih menu Open data folder ini ya Open data folder kita klik Hai nah kemudian muncul terbuka folder seperti tampilan seperti ini kita pilih Hai folder mkl4 ini ya mkl4 nah kita klik dua kali kemudian muncul nah menu folder seperti ini ini nanti 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 script close all open order nya kita paste di folder script ini ya Hai sebelumnya kalau udah download Nah kalau saya kan udah download download saya simpen di folder saya sendiri nah saya simpen di sini ya di instaforek ini nah ini close all open order ini kita copy kita klik kanan kanan kita copy kemudian di copy di tadi nah folder script tadi di sini dipastikan saja di sini kemudian kita minimize dulu nah ini belum muncul ya ini di ini di software mp4 nya ini belum muncul di sini biasanya kalau udah muncul di di script ini ada nanti nah ini kita close dulu software mp4 nya Hai terus kita buka lagi software mp4 nya kita buka lagi hai 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 nah setelah kita buka ya Hai ini udah muncul ya kalau misalnya suksesnya udah muncul class all open order nya ini udah muncul ya Hai nah itu muncul nanti jika digunakan nanti tinggal klik dua kali aja ya pada Hai karts yang terbuka ya kasan terbuka ini ini adanya ada Hai satu open posisi ya ini udah profit 0,3 dollar kita praktekan langsung aja ya kita klik dua kali nanti apa yang terjadi di kartu sebelah kanan ini bisa close atau tidak ya kalau yang open order nya ini bisa close Hai berarti ya sukses kita klik aja dua kali Hai nah ternyata bisa close ya ini ya yang pen order yang satu tadi yang terbuka bisa close tapi tidak berfungsi untuk anu ya yang selimit tetap by limit yang pending ya yang order pending ini ya Hai nah jadi sudah jelas ya teman-teman kalau belum jelas nanti bisa diskusi di kolom komentar Hai cukup sekian tutorial dari saya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai